selain bersifat sebagai partikel elektron juga bersifat sebagai gelombang teori ini diusulkan oleh de Broglie dan Schrodinger mereka mengusulkan model yang disebut dengan wave mechanical model jadi sebelumnya elektron itu memiliki dual property yaitu dia bisa bersifat sebagai partikel ini memakai teori board sebelumnya kita sudah bahas dia bisa bersifat sebagai gelombang gelombang ini dikenalkan oleh de Broglie de Broglie disini jadi Erwin Schrodinger kemudian memperkenalkan sebuah persamaan ya, persamaan Schrodinger saya yakin sudah pernah pernah dengar untuk yang gunanya untuk memperkirakan posisi elektron pada gelombang tersebut jadi ini adalah persamaan Schrodinger itu yang gunanya ini adalah untuk menentukan memperkirakan posisi elektron dalam gelombang tersebut tidak perlu khawatir karena saya tidak akan meminta Anda untuk menyelesaikan persamaan ini jadi berdasarkan persamaan tersebut elektron hanya bisa berada pada tempat-tempat tertentu dan pada energi level tertentu jadi hanya pada gelombang fungsi gelombang tertentu ya fungsi gelombang tertentu dan energi level tertentu semisalnya elektron kita letakkan di satu di sebuah kotak satu dimensi ya ini kotaknya bukan tiga dimensi tapi satu dimensi di dimensi X ya dimensi X kotaknya itu memiliki lebar L maka panjang gelombang yang dimana elektron itu bisa ditemukan dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut yang mana N adalah principal quantum number ya itu N itu satu dua tiga jadi satu itu adalah ground state ya energi paling bawahnya adalah N sama dengan satu sedangkan vektor gelombang dapat ditentukan oleh persamaan ini jadi kalau kita menyelesaikan persamaan Skodinger yang ini ya untuk untuk elektron di satu dimensi ini untuk untuk keadaan ini maka kita akan mendapatkan hasilnya adalah sebagai berikut ya ini adalah hasil dari persamaan tadi yang kalau kita selesaikan dengan untuk kotak satu dimensi ya kita akan mendapatkan hasil ini sedangkan energi levelnya energi level dimana dimana elektron itu bisa 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 ada bisa duduk ya dapat diselesaikan dengan persamaan ini yang mana n n adalah principle quantum number ya itu ini n 1 2 3 4 dan h adalah plank constant m adalah masa dari dari partikel ya kalau kita bicara elektron maka kita akan memakai masa elektron tersebut L adalah jaraknya jarak dari jarak dimana kita akan mencari elektron tersebut jika kita berbicara dan L oke L sudah selanjutnya apa efek dari kuantum ini adalah energi level ya selanjutnya apa efek dari kuantum confinement yang pertama pita energi yang tadinya kontinu sekarang menjadi diskret jadi terpisah-pisah tadi sudah saya jelaskan sebelumnya yang kedua band gap menjadi lebih lebar ya akibatnya apa energi yang dibutuhkan oleh elektron ya untuk bisa pindah dari 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 energi level bisa pindah dari energi level bawah ke energi level yang lebih tinggi akan menjadi lebih banyak ya jadi awalnya ini adalah energi yang dibutuhkan untuk duduk di suatu tempat sekarang jika dia pindah dari energi level satu ke energi level lainnya dia akan energi yang dibutuhkan untuk pindah akan semakin besar ketika ukuran partikel kita semakin sedikit dan bagaimana dengan band gap yang tadinya yang tadinya semikonduktor itu sudah susah untuk pindah sekarang karena terjadinya quantum confinement band gap energinya makin besar oleh karena itu makin lama makin ketika semikonduktor ukurannya diperkecil dia lama-lama bisa menjadi isolator karena band gap makin besar jadi ini kira-kira yang terjadi yang terjadi pada pita energi ketika ukuran material tersebut kita kecilkan jadi energi levelnya menjadi semakin terkuantisasi jadi kalau kita bergerak dari arah sini ke sini jadi bisa kita lihat bahwa energi levelnya makin lama makin terpisah-pisah dan jaraknya band gap juga semakin lebar ketika ukuran diperkecil dan B ketika ukuran material tersebut diperkecil dari tadi kita sudah membahas mengenai semikonduktor yang dari awal sudah memiliki band gap bagaimana dengan metal atau konduktor material atau konduktor yang material bulbnya tidak memiliki band gap yang terjadi adalah ketika metal tersebut ukurannya sudah lebih kecil daripada exciton bore radiusnya maka metal tersebut akan memungkinkan untuk memiliki band gap jadi dia akan ada band gap yang terbuka di sini jika ukuran dari metal tersebut sudah lebih kecil daripada exciton bore radiusnya yang memungkinkan terjadinya quantum confinement selain dari exciton bore radius besaran yang digunakan untuk menentukan terjadi atau tidaknya terjadi atau tidaknya quantum confinement adalah adalah sering juga dipakai dengan de Broglie wavelength panjang gelombang dari de Broglie jadi panjang gelombang de Broglie ini juga sering dipakai sebagai penentu terjadi atau tidaknya quantum confinement cara menghitung panjang gelombang de Broglie tidak akan dibahas di kelas ini silahkan dicari di internet jika tertarik untuk tahu lebih lanjut pertanyaannya adalah mana di antara dua besaran ini yang harus dipakai untuk menentukan terjadi atau tidaknya quantum confinement jawabannya boleh untuk memakai dua-duanya karena dua-duanya adalah adalah sama jadi karena dua-duanya adalah sama tergantung dari informasi yang Anda punya jadi Anda boleh memakai exciton boradius atau de Broglie yang perlu diingat adalah jika ukuran dari material tersebut lebih kecil dari jari-jari bor exciton atau panjang gelombang de Broglie maka material tersebut akan mengalami quantum confinement dari kemudian kemudian